Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan, gue pingin nanya-nanya ke teman-teman yang ada di sini, berapa harga outfitnya, dan lain-lain. Tonton terus, jangan di-skate. Om, namanya siapa nih Om? Pendy Om. Alpian Om. Saya Hendy. Saya Herwin Wither. Saya Mohd Madikbal. Dengan Angie. Arno. Dengan Kindi. Nama saya Enggar Om. Mobil Om ini dipakai harian nggak sih Om? Kadang-kadang saya pakai harian, kadang ya diserahatkan Sabtu Minggu saja keluar. Mobil untuk dipakai harian nggak nih Om? Dipakai harian sih nggak ya, cuma kalau diken gue jalan. Kebetulan dipakai hari Sabtu Minggu saja sih. Sabtu Minggu saja. Mobil ini dipakai harian nggak nih? Yes, dipakai harian. Dipakai harian. Harian dong. Harian. Pakai harian. Pakai harian ya. Paling jauh, Om bawa mobilnya kemana? Bandung. Di paling jauh, gue baru ke Bandung doang nih. Paling jauh ya Bandung dan Setepangnya lah. Bandung dan Setepangnya ya. Karena baru jadi, belum kemana-mana nih. Paling ya Bogor, Puncak, itu aja lah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Dari kebetulan saya tinggal di Bekasi ya. Paling jauh itu ke Jogja. Surabaya, Jakarta. Surabaya, Jakarta. Jawa Timur, Jawa Timur. Paling jauh mobilnya dibawa kemana? Ini pertanyaan menarik banget. Karena paling jauh kita bawa dari Jakarta ke Malang. Paling dekat mobilnya dibawa kemana? Hehehe, unik ya pertanyaannya paling dekat. Paling dekat ke minimarket depan rumah. Ke Indomaret. Ke Indomaret lah. Paling kan depok daerah Jakarta. Jawa Lenteng, Jakarta. Isi bensin? Kalau malah aja sih. Dari rumah ke Club. Kan dekat banget. Ya Budi Senayan. Paling dekat ya ujung-ujung puncak. Puncak. Sumarekon, Sumarekon. Bekasi. Karena di Bekasi. Bekasi ya. Outfit mobil om modifikasinya total udah berapa nih? Sampai saat ini? Kita sih konsepnya tuh low budget ya. Nah, sampe cepat lah. Total outfit mobil ini udah berapa nih sampe sekarang? 80-an sampe cepat ya. 80-an sampe cepat ya. Outfit mobil mas modifikasinya udah habis berapa nih? Berapa ya? 30-an sih ada kayaknya. 30-an ya? 30-an ya. Outfit mobil om sampe sekarang udah berapa nih? Kira-kira 132 jutaan lah udah keluar. Wah. Berapa outfit harga mobil om nih? Kalau untuk modifikasi ya kita agak bingung ya om ya karena. Aduh, ntar Bini tau lho. Iya. Ya bisa dapat mobil apa? Ya mungkin Avanza baru. Avanza baru. Berapa harga outfit modifikasi mobil om? Kalau outfit itu nggak ke hitung sih om. Soalnya step by step. Kisaran harganya berapa om? Bisa kira-kira di atas 50. Harga outfit modifikasi mobil mbak ini berapa nih? Oke, jadi ini kan di Airsus sama kaki. Kira-kira 125-an lah. 125 juta. Mobil ini modifikasinya udah berapa nih? Apa sih? Gak di semua nih. Hah? Ah 50-an lah. 50 jutaan. Modifikasi mobil masnya udah sampe berapa nih? Joko tinggir. Ya, kisaran aja kali ya. Gak anggap banyak om. Berapa? Tergelakasi. Berapa outfit harga modifikasi mobil om nih? Wah, gini tuh gak ya? Estimasi aja om. Ambil 1 jutaan ya. Modifikasi kedepannya apa yang kamu lakuin? Rencananya mau modifikasi sound system. Sound system ya. Modifikasi kedepannya apa yang mas lakuin? Mungkin gue mau ngerapin kaki-kaki. Ngerapin kaki-kaki. Siapa om di bas? Next kedepan om bakal modifikasi mobil om. Kaling ngerapin-ngerapin aja sih kan. Yang kayak kurang-kurang ntar kecet lagi. Oh gitu. Projek untuk kedepannya apa nih om? Projek untuk kedepannya yaudah sih gini-gini aja sih gitu. Gini-gini aja ya? Pasti ada nantinya. Tapi coming soon. Sampai coming soon. Oke, kasih om. Kali ini gue pengen ngasih liat ke teman-teman mobil pilihan Sultan. Yang pertama nih ada mobil Kia Carnival yang dimodif limousin. Karena ini jatuh kepada pilihannya Sultan. Tuh gue. Ownernya nyamperin nih. Om mobilnya dibuka aja gak apa-apa. Boleh. Boleh ya. Silahkan dong. Dan ini tadi lo bilang punyanya sebelumnya? Ex Tamara Blessingsky om. Waduh. Jadi mobil ini punya sejarah yang luar biasa guys. Berarti dari sananya mobil ini udah seperti ini? Udah seperti ini. Waduh. Cuma saya repen ya. Di repen ulang aja. Gue mau naik ke dalamnya dikit boleh nih ya? Silahkan dong. Tuh. Ya ini belum ada. Nah Sultan. Emang cocok banget naik mobil Carnival ini. Tuh gede. Ini ada ambres juga. Ini sebelah sini. Tuh. Jadi kalau kemana-mana. Seandainya Sultan punya ini. Waduh. Enak banget dah. Nyaman. Mungkin Mbak Tamara. Modifikasi mobil yang seperti ini. Biar rutinitas di jalannya nyaman. Lebar juga kan. Kita sambil jalan. Ngeliat. Mobil-mobil pilihan Sultan. Ini ada yang mana nih. Ada banyak yang foto-foto guys. Disini nih. Tuh. Karena disini acaranya terbuka untuk umum. Gak ada ticketing. Dan acaranya juga bisa ke mall. Kesini. Ganti-gantian. Tadi panas. Lu ke mall. Nah sekarang udah adem. Waduh. Pada rame nih. Siang tadi agak ini balai. Sepi ya. Karena panas banget. Sekarang gak rame. Nah. Pilihan Sultan jatuh kepada mobil hijau ini nih. Karena ini nyentrik banget di acaranya ini. Tuh. Ownernya ada di dalam. Ceper banget. Tapi kali ini sepertinya dia. dia tidak memainkan karlimbonya guys. Kita lihat di bagian sana tuh. Pilihan selanjutnya. Jatuh kepada mobilnya Mas Satria nih. Dari komunitas Camber Gang. Wah ini mobil gede banget. Dan ini di. Modif di triple. Poin triple 8 guys. Selanjutnya. Mana lagi. Tadi ada gue keliling. Gue lihat. Ada yang menarik perhatian Sultan. Nah. Ini mobil listrik yang di air sasin. Gue jatuh hati pada mobil ini. Kenapa? Dia gak pake mesin. Di air sasin. Pemberatnya hanya baterai saja. Warnanya merah nyentrik lagi nih. Wah ini. Mobil yang menurut gue. Masa depan banget. Bentuknya cakep. Di ceperin cakep. Jadi gak culun mobil listriknya guys. Mana lagi tadi? Belakang ada ya. Situ ya. Mari kita lihat. Wah. Ini yang bongsor-bongsor. Yang gede-gede. Ada mobilnya. Dari Camber Gang juga. Wah ini. Bener-bener. Ini jalirnya slam. Dia masuk. Bongsor. Gede. Jadi pilihan Sultan tuh kenapa? Karena seri S-Class ini menandakan kesultanan. Gak sesuai nama gue guys. Wah ini ada yang di depan nih. Pilihan Sultan juga. Nah ini pilihan Sultan juga. Mobil dari Sugar Daddy. Cocok belum Sultan sebagai Sugar Daddy? Naik mobil ini. Wah Sultan gak Sugar Daddy. Tapi ini dari Sugar Daddy Garage nih. Wah tuh ada mbaknya. Mbak. Iya. Iya. Bukan mbaknya ya tapi mobilnya guys. Oke. Wah sebelah sini sebelah sini. Ada ada. Nih. Lihat dari belakang. Ini mungkin yang terakhir lah. Gue kasih lihat ke teman-teman. Mobil yang semok. Yang punya nya viral. Jadi gue tuh. Ngelihat TikTok isinya dia dan mobilnya. Jadi panutan gue nih. Referensi modifikasi. Dari. Owner juga ramah. Nah ini. Mobil. Dari Camer Gang juga. Dari Mas Hold Up. Wah. Tuh. Bantet. Kita lihat dari sisi sebelah. Sisinya ini. Waduh. Tuh. Saya mau. Tidak terlampau. Extreme. White body nya natural aja. Jadi terkesan. Minimalis. Tapi. Dia. Ngen trick guys. Wah Sultan juga cocok. Kalau naik mobil ini nih. Apalagi Stellan Sultan itu adalah. Duduk di pilar B. Kacanya bening. Hah. Itu Stellan Sultan banget tuh. Nah karena Sultan pilihannya pada mobil Estilo ini berwarna pink. Ownernya ada di dalam. Gue pengen nanya-nanya juga nih guys. Mas mobil ini. Modifikasinya dari bagian mesin. Ini pakai mesin apa nih? Ayo. Mana lagi nih? K24 itu bawaan apa tuh? Berapa tadi? K24 itu bawaan mobil apa? Waduh. TMR. Civic TMR ya. Iya. Ini cat. Standard. Memang bawaan pabrik warna pink. Ini tahun 1993. Kalau yang maka pink aslinya tahun 1995. Bener. Cuman ganti cat. Mana lagi? Mana lagi? Oh ganti warna. Bener. Cakep. Guys jadi infonya dari ownernya. Gila. Ini udah ganti mesin K24. Pasti kencang. Mas makasih banyak. Gila. Gila. Kita lanjut sebelah sini. Wah. Ini dijual nih. Oh iya lupa. Bener-bener. Ini Mercedes-Benz Vito. Tahun 2022. Dua-dua. Wah. Bal. Lu kalau naik mobil ini. Duduk di depan. Gua di belakang ya. Karena Sultan cocok duduk di belakang. Tuh. Kita bisa bawa teman-teman kita. Kemana-mana. Cocok banget nih. Mobil untuk Sultan. Untuk bagian. Kita mau hunting kemana. Mau ngonten di mana. Pakai mobil nyaman. Wah. Ini salah satu. Pilihan dari gua juga nih guys. Wah. Ini ada freke kombi. Warnanya. Ijo Tosca. Dengan ada warna putih. Baping ya. Biasanya. Jok racing dipakai di depan. Kali ini. Di mobilnya berbeda. Jok racingnya adanya di belakang. Masih mau naik. Ya udah. Masih mau naik. Yang depannya. Joknya. Udah ganti juga nih racing gue. Tapi bukan yang bakat. Belakang ini bakat. Kebalik. Mungkin ini biar penumpangnya ngerasain performa. Dari mobil ini nih. Sultan naik mobil ini kemana-mana. Wih. Dilihatin orang. Warnanya nyentri. Vkombi lagi. Tuh. Banyak yang foto-foto. Wah ini. Sedihatan massal karne guys. Ini sultan jatuh hati kepada GTS. Mobil ini massal kar. Bener-bener yang kelihatannya. Emang di restorasi. Seperti aslinya. Ini untuk hari minggu. Gue ngebelar-ngebelar di jalan. Cakep. Nah kalau untuk. Modif-modif kayaknya ini nih. Ini yang wagonnya. Boleh mobilnya tua. Tapi nyentrik ini. Tuh. Warnanya oran lagi. Wah. Satu lagi nih. Gue kasih lihat ke teman-teman. Mobil pilihan gue. Ada di ujung. Ini ada mobil Chief Crawlet. Kenapa pilihan sultan? Karena warnanya gold. Mewah. Dan ini air shasnya bener-bener. Bodinya yang diratain. Tuh. Lihat teman-teman. Velgnya setengah kelihatan. Bodinya diratain. Wah. Wah ini otomatik lagi. Gue kira ini manual. Ternyata otomatik guys. Itu bawaan yang delapan ya. Wah keren. Matic tuh liat tuh. Kasih lihat. Matic bal. Tuh. Kayaknya gak pake mesin aslinya nih mobil nih. Tapi air shasnya liat bal. Wah mapak banget. Kita kasih liat tuh. Velgnya setengah. Warnanya gold. Ini kalau jadi milik sultan nih. Ini jarang gue pake. Gue keluarin kontes-kontes. Weh. Bawa anak di belakang. Kok masalah anak di belakang? Ih. Bawa jalan-jalan sama keluarga gue. Nantinya. Masa depannya. Kan gitu guys. Wah. Udah banyak kan mobil kesukaan sultan disini. Karena mobilnya beraneka ragam. Dan tentunya modifikasi yang berbeda-beda. Jadi ya itulah pilihan dari gue. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like. Di subscribe. Dan di komen. Untuk kedepannya. Jangan di skip-skip. Gue sultan pamit untuk diri. Ingat velg. Ingat HSR. Jangan lupa çıkar. Jangan lupa like. Terima kasih.